Shine bright, up all night, whenever slow and down Memasuki pertandingan terakhir di musim 2037-2038 Dan kita akan ada cukup pembahasan ya di episode kali ini Tidak hanya pembahasan tentang peluang kita di pertandingan terakhir untuk bisa masuk ke Champions League Tapi kita juga akan lihat ya nanti ada beberapa rekor yang berhasil dipecahkan oleh pemain kita Terus kita akan lihatlah persiapan dari World Cup Baik itu dari tim-tim dunia ataupun dari timnas Indonesia kita sendiri ya Karena ini akan ada World Cup di tahun 2038 Dan kita akan lihat juga siapa saja pemain-pemain dari Empoli yang akan berjibaku di pentas tertinggi di sepak bola internasional Oke teman-teman Pertama kita lihat dulu progres kita di seri A Jadi di seri A seperti yang Anda lihat Juaranya sudah bisa dipastikan dipegang oleh Inter Sayang sekali kita tidak bisa menyalip Inter ya Karena ada beberapa inkonsistensi yang kita hadapi di pertengahan musim ya Seperti biasa lah pertengahan musim itu akan menjadi momen paling menakutkan atau bikin deg-degan bagi semua manajer football manajer ya dimanapun Anda berada ya Dan Anda bisa lihat disini ya teman-teman ya Bahkan kita disini masih belum pasti akan bermain di Champions League Karena ada Roma yang masih bisa menyusul posisi kita disini Karena kita ada satu pertandingan lagi sedangkan jarak poinnya itu 3 poin Dan untuk Roma Untuk Roma sendiri coba kita lihat ya Rekor pertemuannya dengan kita gimana Oke Pertemuan pertama kita menang Pertemuan kedua Kita juga menang Jadi secara sebenarnya Sebenarnya teman-teman ya Kalau gue lihat dari head to headnya sih Oh enggak Tadi itu Roma yang menang Ternyata Bukan Empoli yang menang ya Jadi kita selalu kalah ketika menghadapi Empoli Jadi gini teman-teman Kalau misalnya Roma bisa menang Mereka dapat 84 poin ya Dan misalnya di match terakhir ini kita kalah Poinnya akan sama di 84 Tetapi karena disini itu pakai head to head Karena secara head to head kita kalah Kita bakal tergusur ke posisi 5 disini ya teman-teman ya Dengan catatan Lazio dan Milan juga Mendapatkan kemenangan gitu Jadi masih sangat bisa juga Kita gagal untuk bermain di Champions League di musim ini Makanya di pertandingan game terakhir ini Akan sangat menentukan lah Bagi nasib kita di musim depan ya Dan kemudian ya Milan Lazio Ini masih berpeluang untuk nyalip kita Sedangkan Inter sudah tidak bisa disentuh lagi ya Jarak 6 poin dengan sisa 1 pertandingan Itu tidak akan mungkin dikejar oleh Empoli ataupun Lazio Dan ya itulah teman-teman ya Sayang sekali Sebenarnya sih kita ada peluang di game week sebelumnya Untuk bisa memastikan kita akan bermain di Champions League Tetapi kita intip dulu ya teman-teman ya Nah jadi Sebelumnya itu kita kan menghadapi Milan ya Di episode sebelumnya Kita imbang di semifinal dan kita gugur Kemudian kita fokus nih ke Ke ini ya Ke Seri A gitu ya Eh sorry sorry teman-teman Saya salah Ternyata menghadapi Milan disini ya Yang episode sebelumnya Jadi gitulah Kita cukup konsisten di seri A Ketika menghadapi Torino Napoli Spezia dan juga Pescarra Kita bisa Mendapatkan kemenangan penuh ya Di 4 pertandingan itu Kemudian menghadapi Milan di semifinal Yang pertamanya itu imbang Yang keduanya kita kalah Ya sudah Kita gugur di semifinal Coppa Itali Kemudian menghadapi Frosinon dan Sassuolo Disini cukup memuaskan ya Karena kita melakukan pembantaian Dan seperti biasa Aktornya itu ya Pereira bahkan Ketika menghadapi Sassuolo Dia bisa Mencetak hat-trick Nah Kampretnya Kampretnya teman-teman ya Disini Ketika menghadapi Monza Itu kita Udah Gue cukup optimis Soalan Monza Disitu ya Kita banyak menyerang Hanya saja Banyak menyerang Hanya saja Memang Tidak banyak peluang Yang berhasil kita Yang berhasil kita Konversi Disini Teman-teman bisa lihat ya Dua gol itu Memang dari penalti ya Dua gol yang kita dapatkan Dari penalti Yang dieksekusi dengan baik Oleh Juan Manuel Pereira Sedangkan dari Monza itu Hanya mencetakkan Dua shot on target Dan kedua-duanya itu Berbuah menjadi gol Emang Kampret nih Monza Dan Seperti yang teman-teman Lihat disini Gol Penyama kedudukan Yang dicetak oleh Monza Itu dicetak Di menit 87 Yang membuat Atau Ngedenay Kemenangan kita Di Menit-menit akhir Sangat disayangan sekali Dan pertandingan itu Ya membuat Harapan Harapan pupus lah Untuk bisa Menyalip Inter Yang menjadi penguncak Lassman Karena posisinya Ketika menghadapi Monza ini Kita secara Mathematically Itu Masih bisa ngejar Inter Nah kemudian Menghadapi Hellas Forona Kita Bunchback ya Kita berhasil Menang 2-0 Disini Tapi sayang sekali Tidak ada artinya lah Kemenangan kita disini ya Secara Kalau konteksnya Untuk perebutan juara Tapi kalau untuk Perebutan spot Championsnya gitu Berarti sih Karena kita masih bisa Dikejar Oleh tim-tim yang berada Di Peringkat 3, 4 Dan juga 5 Gitu ya Oke itulah Untuk update dari Serie A Jadi secara Resmi kita bisa Mengatakan bahwa Kita gagal menjual Serie A Di musim ini Lagi ya Di Gagal bersaing Dengan Inter Inter akan menjadi Juara Bertahan Yang sekaligus menjadi Juara juga Di musim ini Kemudian Lu bisa lihat disini ya Lu bisa lihat disini Untuk keraihan Gol Tentu saja top scorernya Kembali dipegang oleh Pereira Dengan 41 gol Luar biasa sekali Di bawahnya ada Danninger Disini yang cuman Mencetak 25 gol Ya bukan cuman sih Sebenarnya 25 gol itu Udah tinggi ya Cuman Kalau kita melihat Betapa superior Pereira Itu Sangat jauh lah Jarak poinnya 16 gol ya Jaraknya Jadi Apa yang menjadi Spesial disini teman-teman Oke kita lihat lagi Awards Atau history Record Lu bisa lihat ya Ini belum di update Kayaknya nunggu Pergantian musim dulu Baru di update Jadi disini Most overall goals By a flyer in season Di seri A itu Dipegang oleh Pemain Napoli Di musim 16-17 Yaitu Gonzalo Higuain Dengan 36 golnya Dan dengan 41 gol yang dicetak Oleh Pereira Di musim ini Dia Telah Melewati Raihan Gol Higuain 5 gol Jaraknya Dan gue berani bilang 41 gol ini Sepertinya Akan menjadi rekor Yang Hampir mustahil Untuk dipecahkan oleh Pemain lain Di masa depan Di masa depan Gue cukup yakin Dengan itu Jadi ini Sebuah hal Walaupun kita Tidak berhasil juara Di musim ini Tetapi ini Hal yang perlu Kita banggakan Pemain Empoli Pereira Bisa menjadi Pemain Dengan Gol terbanyak Di seri A 41 gol Bro Itu bukan hal yang mudah Luar biasa ya Oke Itu untuk update Seri A Dan juga Statistik goal Yang sudah didapatkan oleh Pereira Sekaligus mencetak Rekor ya Dan kita akan Lihat untuk Update performa Pemain ya Teman-teman ya Disini Yang performanya Sudah mulai Naik Menurut gue Dengan Seiring dengan Kesempatan Yang kita berikan juga ya Untuk beberapa Pemain ini Salah satunya Ada Sergio Rivera Yang Kalau kalian Lihat disini Di Beberapa Pertandingan terakhir ya Disini Menghadapi Spezia Rating 78 Peskara 72 Dan solo 74 Dan yang terbaru itu Menghadapi Helos Verona Dengan 8,8 Rating Jadi Perkembangan Sergio Rivero Disini Menurut gue Sangat Pesat Dengan Bertambahnya Menit bermain Yang kita Percayakan juga Ke dia ya Sergio Rivero ini Baru bergabung Dengan kita Di awal musim ini Setelah kita Beli dari Atau kita Detengkan Dari Liverpool Secara free Kemudian Ada juga Scarub Scarub Yang makin gue Kasih kepercayaan Di musim ini ya Sudah main 20 kali Mencetak 3 goal 4 asis Ratingnya juga Lumayan Dan Memang Di beberapa Pertandingan inilah Kita kasih Kepercayaan Atau dia Menunjukkan Performance yang Benar-benar Memukau ya Seperti Menghadapi Milan Dia mencetak 2 goal Torino 1 asis Kemudian Menghadapi Peskara Ratingnya Bahkan Mencapai 10 Dengan 1 goal 2 asisnya Menghadapi Frosinon Dia juga Ngetak Goal Dan yang terakhir Menghadapi Monza Ratingnya Di 7,8 Walaupun tidak Mencetak Goal Ataupun Asis Tapi Ratingnya Disini Dengan Permainannya Yang Bagus Juga Ini Membuat Rating Dia Cukup Tinggi Di pertandingan itu Kemudian Ada Pemain yang Kita Tengahan Pertengahan Musim Juga ya Pemain Muda Bernama Osvaldo Aparicio Yang Perkembangannya Cukup Signifikan Menanjak Ya teman-teman So far Sudah bermain 15 kali Bisa Bisa Dikatakan Hampir Setiap Pertandingan Dia Gue kasih Kepercayaan Walaupun Mostly Memang Dari Bench Turunnya Gitu ya Cuman Gue cukup Puas Dengan Perkembangannya Ditunjukkan oleh Osvaldo Aparicio Dan The best The best Performer For this season Gue bisa bilang Dan Sudah Tidak perlu Dipertanyakan lagi Itu dipegang oleh Juan Manuel Pereira Dengan 41 goal 4 asis Rating 7,64 Dan Untuk Pereira juga Gajinya Baru saja naik Karena kita Perpanjang kontraknya Di Di bulan Maret lalu Gajinya naik Dari 120 Menjadi 165 Tapi sangat Sangat layak Untuk dia dapatkan Perpanjangan gaji itu Karena Mengingat Kualitas yang Dia berikan Itu sangat Berpengaruh Ke tim kita Dan Alasan gue Untuk perpanjang kontrak Juga Karena Di Kontrak dia Masih ada Klausul Kelepasan 110 juta Kalau gak salah Jadi Gue perpanjang Supaya Tidak ada Tim-tim lain Yang Merebut secara Paksa Jadi Kalau Nanti ada Tim-tim yang Pengen Gue akan Pasang harga 150 juta Tapi nanti dulu Tunggu kita Juara seri A dulu Baru gue lepas Sebelum Juara seri A Gue akan Keep Pemain-pemain Terbaik gue Untuk Tetap Berada di Tim ini Dan Tampaknya Kita akan Kehilangan Tiago Batista Di musim depan Karena Jadi Batista ini Sudah menjadi Incaran Dari Tottenham Hotspur Semenjak Musim Semenjak Pertengahan Musim Atau Jendela Transfer Di sebelumnya Hanya saja Tottenham gagal Untuk Mengakuisisi Tiago Batista Karena mungkin Pertengahan Punya Punya Duit Duit Cash 90 juta Dan Mereka Bisa Menebus Klausul Tiago Batista Untuk Itu Gue Sudah Mulai Prepare Untuk Untuk Bermain Tanpa Adanya Tiago Batista Gitu Jadi Musim depan Kemungkinan Kalau kita Kehilangan Batista Kita akan Dapat Duit Sekitar 90 juta Dari Transfer Yang mana 90 persen Itu Bakal Masuk Ke Transfer Budget Berarti Sekitar 80 juta 81 juta Jadi Nanti Gue Akan Cari Winger Penggantinya Dengan Kualitas Yang Tidak Berbeda Dari Tiago Batista Walaupun Memang Sulit Untuk Mendapatkan Pemain Skaliber Seperti Dia Tapi Gue Akan Siapkan Kita Punya Budget Sekitar 90 juta Berarti Untuk Musim Depan Kalau Misalnya Dia Kejual Jadi Kita Cari Pemain Yang Sepadan Dengan Tiago Batista Kita Sudah Prepare Untuk Pemen Kunci Lain Tidak Ada Cukup Pede Bisa Mempertahankan Mereka Oke Kemudian Coba kita Intip Untuk World Cup Siapa Saja Yang Claim U19 Base Goalkeeper Oke Kita Kasih Congratulation Buat Masih Yang Mulai Mendapatkan Kepercayaan Untuk Bermain Di Tim Utama Sudah 7 Kali Bermain 5 Kebobolan 2 Clean Set Hanya Saja Perjalanan Dia Di Musim Ini Harus Berakhir Di Match Sebelumnya Ketika Menghadapi Monza Ketika Kita Imbang 22 Dia Cedera Cedera Cukup Lama Sekitar Empat Minggu Ini Sudah Jalan Sekitar Semingguan Jadi Sisa Tiga Minggu Lagi Jadi Dia Akan Liburan Lebih Cepat Dibanding Teman Temannya Ini Adalah Pemain Pemain Kita Yang Akan Bermain Di World Cup Mari Kita Intip Ini Kalau Yang Ini Mantan Pemain Empoli Ada Enrico Leporati Ini Yang Bermain Di WSM Sekarang Dulu Ketika Mudah Dia Main Di Empoli Terus Dijual Dijual Dengan Harga Yang Sangat Murah 2 Juta Sama Sama Manager Sebelumnya Filippo Bruno Juga Gak Pernah Main Bareng Gua Dijual Sama Oleh Manager Sebelumnya Juga Sepertinya Bruno Ini Pernah Main Semusim Mama Gua Cuman Waktu Itu Kenapa Gua Jual Penhitungannya Murah 12 Juta Karena Finansial Empoli Waktu itu Buruk Banget Hangka 12 Juta Itu Udah Gede Itu Jadi Dijual Terpaksa Si Bruno Terus Satu Lagi Jokin Carini Yang Baru Sejak Kita Jual Ke Tim China Yang Dipanggil Ke Tim Nas Uruguay Untuk Bermain Di World Cup Dan Ini Adalah Pemain Pemain Aktif Kita Yang Akan Berlagak Di World Dan Saya Sekali Belum Ada Pemain Pemain Kita Dipanggil Ke Tim Nas Itali Padahal Kita Klub Itali Tapi Kebanyakan Pemain Kita Dipanggil Justru Bukan Dari Itali Bahkan Tidak Satupun Dari Itali Di Antarnya Ada Diego Batista Disini Yang Bermain Di Juan Manuel Pedera Sudah Tidak Perlu Diragukan Lagi Dia Akan Dipanggil Ke Tim Nas Argentina Kemudian Ada Renato Castillo Mewakili Chile Dan Dua Orang Yang Mewakili Uruguay Disini Ada Fabian Gonzalez Serta Mateo Mercier Keeper Kita Jadi Good luck Buat Teman Untuk Pemain Yang Akan Bermain Di World Cup Semoga Kalian Dapat Membanggakan Negara Kalian Dan Berikanlah Yang Terbaik Untuk Negara Kalian Terutama Tiago Batista Tolong Bawa Indonesia Semakin Tinggi Lagi Kita Akan Intip World Cup Ini Grup A Ada Chile Japan South Africa Switzerland Prediksi Gua Yang Akan Melaju Ke Babak Selanjutnya Disini Bentar Wait 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 World Cup Itu Bukannya World Cup Itu Bukannya Tiga Tim Ya Jadinya Apa Tidak Jadi Diganti Seperti Format Tiga Tim Per Grup Enggak Sih Entahlah Chile Japan South Africa Switzerland Terus Grup B Indonesia Berada Di Grup B Cukup Berat Ini Teman Teman Karena Lawannya Belgia Kolombia Kongo Juga Tim Yang Kuat Walaupun Menurut Kongo Bisa Diatasi Lahul Indonesia Cuman Belgia Sama Kolombia Ini Yang Berat Menurut Gue Kita Lihat Tim Asia Lain Ada South Korea Bersama Brazil Bulgaria Dan Egypt Australia Ini Grup Australia Berat USA Norway Netherlands Kalau Korea Grup Menurut Gue Mereka Masih Bisa Bersaing Bulgaria Dan Egypt Terus Kita Intip Lagi Tim Asia Lain Ada Syria Juga Disini Teman Teman Moroko Portugal Irland Lumayan Juga Arab Ecuador Jerman Guinea Bissau Cukup Berat Juga Ini Kayaknya Berat Sebuah Kalau Di World Cup Untuk Iran Lawannya Ada Spain Uruguay Ini Yang Bakal Jadi Tantangan Besar Juga Bagi Mereka Itulah Seputar World Cup Semoga Indonesia Bisa Lolos Coba Kita Intip Dulu Teman 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 Pomen Tim Indonesia Ini Pomen Tim Indonesia Keeper Di sini Ada Lestaluhu Terus Ini Beberapa Pemain lokal Ada Balber Jardim Juga Ada Ducetion Pemain Crystal Palace Pemain Bintang Di Crystal Palace Aldi Yusuf Juga Pemain Andalan Di Newcastle United NU Garis Keras Terus Ada Ini Tiga Pemain Starting Ini Pemain Premier League Ada Tentang Ada Nova Armor Di Sini Oke Nice Terus Ada Pemain Jepang Juga Abdur Rashid Ini Abdur Rashid Ini For Information Kalau Kalian Ngikutin Seri Narak Club Itu Gue Bawa Dia Ke Narak Club Ketika Gue Melatih Narak Club Waktu Itu Terus Ada Budi Rahman Juga Main Di Puskas Akademia Ini Liga Hungari Kalau Nggak Salah Ya Bener Terus Ada Nasrul Santosa Pemain Monza Yang Nge Comeback Kita Atau Menyusul Kita Dari 2-0 Jadi Dua Sama Itu Ada Nasrul Santosa Juga Yang Berperan Di Monza Diego Batista Pemain Kita Terus Marcelino Ferdinan Yang Masuk Usia 33 Tahun Yang Masih Aktif Bermain Di Tim Nas Saat Ini Bermain Di Tim Saudi Arabia Yaitu Alrayat Ada Agus Behaki Keeper Yang Bermain Di Dort Rage Belanda Terus Justin Hapner Di Sini Masih Bermain Di Moraynans Ivar Ivar Jenner Kenapa Kamu Main Di Klub Israel Astaga Astaga Ivar Jenner Tapi Ini Hanya Di FM Tolong Jangan Dicempur Adukan Dengan Dunia Nyata Selamat 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 Itulah Sedikit Update Untuk World Cup Dan Timnas Indonesia Yang Berlagak Di World Cup So Untuk Transfer Belum Ada Transfer Baru Lagi Teman Teman Ini Dua Orang Pemain Yang Datang Ini Sudah Gue Jelasin Di Episode Sebelum Kita Langsung Masuk Ke Pertandingan Terakhir Menghadapi Samdoria Yang Menjadi Laga Penutup Di Musim Ini Kita Akan Mainkan Pemain Terbaik Kita Di Pertandingan Ini Oke Mari Kita Berikan Kata Motivasi Terakhir Di Musim Ini Supaya Mereka Pada Semangat Menyambut Pertandingan Terakhir Sekaligus Barangkali Pereira Bisa Nambah Gol Dari 41 Gol Dari 42 Gol Atau 43 Gol Makin Sulit Pemain Pemain Lain Di Masa Depan Untuk Mengejar Rekor Dia Dan Tampaknya Hanya Dia Yang Bisa Mengejar Rekor Sendiri Ya Maybe Uh Castillo Uh Pereira Cerdik Banget Ya Frik Kayak Kasi Simple Aja Castillo Castillo Kosong Gak 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 Cus Nice Nice Runner Up Lagi Kita Musim Ini Kayaknya Guys Runner Up Lagi Kita Back To Back Runner Up Coba Kita Intip Pesaing Kita Yang Lain Napoli Eh Bukan Lazio 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 Saat Ini Nantilah Kita Intip Hal Time Nanti Ya Oke Nice Nice Gonzalez Easy Easy Long Teru Arhan Gak Gak Sejauh Arhan Mantap Posong Gonzalez Oke 20 Mane 28 Kita Sudah Unggul 20 Teman Pereira Kasih Javi Balik Pereira Serio Kali Ini Tapi Sayang Sekali Shoot Masih Melenceng Oh Chinkov Balik ke Javi 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 Bawa bola Ready for Javich Razan Batista Oke Ayo 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 Dia Kasih Serio Puti Yang Cok Cok C'mon guys Fokus 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 Nice Lihat Batista Komposur Ketenangan Dia Luar Biasa Tenang Dia Balikin Visi Main Bagus Deliar Serio Seakan Akan Dia Punya Mata Di Belakang Dia Balik Badan Dia Udah Langsung Tahu Mau Ngomber Ke Siapa Eksekusi Lep Javi 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 Spektakular Halftime Kita Munggu 3-0 Udah Sini Menang Kita Tunggu Pereira Nyetak Gol Aja Ini Comow Comow Javi Pereira Dia Balikin Vilaume Gonzales Jauh Batista Batista Oke Gonzales Shoot Cobalah Kita Saksikan Bersama Sama Ada Enggak Gol Tambahan Dari Pereira Ini Ayo Pereira Gol Penutup Musim Ini Ayo Eh Disini Gue Ganti Si Comow Sama Taylor Oke Comow Kita Kasih Taylor Menit Bermain Terus Povano Juga Gonzales Saja Nih Kita Ganti Dengan Osvaldo Pancio Saja Bermain Saja Masuk Menit 70 Belum ada Gol Tambahan Lagi Tekan Kasih Menit Bermain Untuk Daniel Belar Dan Juga Disini Tituan Costa Batista Juga Udah Terkuras Juga Ini Energinya Kita Ganti Dengan Oh Enggak Enggak Belum ada Satu Shot on Target Pun Oke Haalan Oper Haalan Bro Alah Javi Lemot Banget Tenangannya Bro Oke Serangan Terakhir Sepertinya Alah Kontrol Bolanya Nice Dengan Kemenangan 3-0 Ini Kita Akan Intip Klasemen Kita Lihat Pesaing Kita Lazio Lazio Itu Dia Pertandingan Terakhir Ini Menang 2-0 Frosinone Tetapi Tidak Bisa Menyusul Kita Karena Secara Goliveran Ataupun Head-to-head Kita Unggul Milan Di pertandingan Terakhir Ini Juga Menang Dari Pescara Terus Juventus Juventus Menang 5-2 Lanspezia Roma Kayaknya Kalah Mana Roma Roma Kalah Dari Atalanta Sehingga Dia Tergusur Dari Dari Peringkat 5 Disalip Oleh Juventus So Bisa Disimpulkan Yang Bermain Di Champions League Musim Depan Ada Inter Empoli Lazio Dan Milan Kemudian Yang Bermain Di Europe League Ada Juventus Roma Dan Untuk Europe Conference League Itu Diwakili oleh Napoli Dan Untuk Degradasi Itu Ada Ascoli Cagliari Serta Sassuolo Oke Itu Ajalah Teman-teman Untuk Episode Ini Thank you Buat Yang Sudah Menyusikan Dan Kita Akan Balik Lagi Di Episode Berikutnya Dengan Musim Yang Baru Dengan Harapan Baru Dan Tentu Saja Target Kita Musim Depan Itu Untuk Juara Kalau Bisa Kita Tidak Akan Menjual Pemen Kunci Kita Kalau Bisa Kita Bahkan Memperkuat Pemain Kita Untuk Memperkuat Kedalamannya Oke Jadi Teman-teman Untuk Episode Ini Thank you Buat Yang Masih Menyikuti And Bye Bye